hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi teman-teman di channelnya mama nai apa kabar teman-teman semoga semua dalam keadaan sehat ya amin sebelum ke videonya aku mengucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mau support video aku teman-teman terima kasih yang udah mau nonton video aku yang udah ngelike dan komen yang baik-baik oke teman-teman langsung ke videonya ya disini aku awali dengan unboxing mohon maaf ini video aku udah lama gitu teman-teman jadi ini video aku sebelum sesudah puasa jadi disini aku beli kurma teman-teman aku lupa apa udah aku upload apa belum gitu aku lupa teman-teman enggak papa ya mungkin kayaknya sih belum gitu ya jadinya lumayan nih buat nambahin durasi video aku kali ini mungkin juga kan kalian ada yang mau beli kurma lagi ya kan nanti linknya aku taruh di bawah video teman-teman dan lanjut ini paket yang kedua seperti biasa juga aku yang selalu check out seribu di shopee kali ini aku check out kerudung anak-anak untuk anak aku teman-teman cantik ya cheese 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 udah jadi tadi itu aku cobain kerudungnya ke anak aku ya teman-teman cuman dia nggak mau yaudah nggak apa-apa ya cuman sekedar contoh aja dan ini kurmanya aku cobain sebenarnya ini merek yang udah setiap setiap tahun aku beli gitu teman-teman jadinya udah biasa udah tahu rasanya dan memang anak aku itu dia nggak suka kurma lucu ya oke teman-teman lanjut ini aku mau sharing kegiatan aku pas weekend padahal ini aku upload udah mau weekend lagi ya nggak apa-apa ya teman-teman ya aku memang tuh kalau ngedit tuh susah banget karena kondisi anak aku itu kalau aku pegang HP dia kepingin main HP gitu teman-teman dan masalahnya aku cuman ada handphone satu ya semoga nanti aku bisa beli handphone lagi biar aku nggak ribet untuk edit-edit video gitu teman-teman dan tadi itu aku lagi beli air karena stok di rumah air itu udah habis dan ini ketika sore harinya teman-teman aku pergi kondangan ke teman aku seperti yang udah pernah aku ceritain kalau nggak salah di video yang udah lama kalau kondangan itu itu buat aku tuh momen untuk reoni gitu teman-teman cuman karena aku udah punya anak jadinya aku nggak bisa nentuin waktu gitu teman-teman jadinya aku selalu ketinggalan untuk kumpul-kumpul sama teman ketika ada acara wedding gitu tapi nggak apa-apa ya yang penting itu kita hadiri acara pernikahan yang ngundang kita gitu teman-teman ini posisinya tuh kita habis makan mau pamit pulang cuman pengantinnya itu lagi ganti baju jadinya kita nunggu dulu nggak mungkin kan kita pulang tanpa pamit atau kita kasih ucapan selamat sama pengantin gitu jangan sapok sama minuman yang banyak di hadapan kita teman-teman ini tuh bukan punya kita semua karena anak aku biar nggak rewel karena dia udah mau ngajakin pulang jadinya aku biarin dia mainan ini karena emang udah nggak digunakan ya biar dia anteng karena sambil nunggu pengantin ganti baju gitu teman-teman Oke lanjut teman-teman ini pulang kondangan itu nggak langsung pulang ya kita mampir ke warung sayur karena tadi tuh ada menu jengkol gitu teman-teman aku aku pingin masak jengkol juga di rumah jadinya aku putuskan buat ke warung sayur cuman mohon maaf ini videonya berdiri gini aduh Pak suami gimana sih ini tapi nggak papa ya daripada nggak di video in teman-teman Alhamdulillah Pak suami masih mau untuk ngerekamin aku Terima kasih suami aku meskipun salah dan ini udah bener posisinya teman-teman karena tadi aku udah agak ngomil ngomil gitu dan ini aku lagi milihin jengkol sebenarnya teman-teman cuman nggak kelihatan kan karena Pak suami itu malu video innya dari jauh daripada nggak ada video gitu kan ya udah nggak apa-apa deh aku nurut aja di sini aku cuma beli sayur kangkung sayur bayum tempe tahu dan zengkol teman-teman setelah itu lanjut kita cari makan padahal udah makan ya di kondangan dan lanjut teman-teman ini aku mampir untuk beli minuman teman-teman sebenarnya ini videonya kebalik ya harusnya beli minum dulu baru ke warung beli sayur tapi nggak apa-apa ya teman-teman sama aja karena ini dalam waktu yang berbarengan gitu teman-teman jadi aku mau cerita sedikit nih aku lagi happy karena ada tempat-tempat apa ya ada minuman baru teman-teman dan harganya murah tapi cocok di mulut aku di lidah aku gitu ya di sini aku udah beli yang kedua kali gitu teman-teman karena memang secocok itu sama mulut aku dan murah juga jadi di sini kita putuskan buat beli minuman ini mereka kenapa jadi pada bangun gini ya ampun halo dan ini karena mereka baru baru juga ya jadi mereka ngasih kayak member card gitu kalau udah 10 kita bisa gratis satu minuman bebas pilih rasa apa aja gitu teman-teman dan sebenarnya habis kita beli minum Pak suami ngeliat di sampingnya tuh ada tukang bakso kita mampir buat beli bakso gitu teman-teman karena memang di kondangan kita makannya sedikit bukan kita sih aku kalau Pak suami sih makannya normal ya ada yang sama nggak sih suaminya itu kalau makan tuh super banyak nggak papa ya teman-teman yang penting sehat Alhamdulillah dan lanjut teman-teman seperti biasa nih aku kalau ke puri cendana pasti menawarkan anak aku untuk naik odong-odong dan kemarin itu dia mau jadinya dia naik odong-odong dulu murah sih cuman 5000 tapi lumayan lama cuman aku nggak tahu nih berapa menit tapi aku kalau nungguin tuh cukup lama tapi terkadang dia itu baru naik terus dia minta turun lagi ada yang sama nggak sih teman-teman ayo komen di bawah biar aku tahu dan ini aku udah sampai rumah dan anak aku belum ganti baju karena digantiin yang dia nggak mau teman-teman jadi udah aku biarin dia main dulu dan ini aku beli itu cuman sayur kangkung bayem tempe tahu jengkol dan itu suami aku udah makan bakso Oh dia makan mie ayam tapi pulangnya bungkus bakso luar biasa ya pak suami dan ini aku sebelum beresin sayuran aku mau nyuci dulu biar hari minggunya itu aku bebas dari pekerjaan rumah gitu teman-teman ini aku selesai pekerjaan itu sampai sekitar pukul setengah satu malam ya yang penting besoknya itu aku udah tenang gitu teman-teman dan ini aku udah selesai nyanyi sayurannya nggak aku rekod teman-teman karena memang udah malem banget ya udah capek udah lelah jadinya nggak aku sempet rekod bukan nggak sempet emang nggak aku rekod oke teman-teman mungkin segini dulu videonya segini dulu kegiatan aku terima kasih yang udah nonton sampai akhir semoga kalian selalu sehat dan semoga kalian bisa selalu ngambil positifnya dari video aku ya teman-teman jangan selalu ambil negatifnya buang jauh-jauh ya teman-teman semoga kalian terhibur dengan video aku dan ini kondisi pagi harinya teman-teman hari Minggu di pagi hari cucian aku masih di depan mungkin siangnya aku baru angkat itu sebelahnya cucian kakak aku teman-teman oke teman-teman sekian dan terima kasih assalamualaikum bye